Pemerintah Kabupaten Lobong memastikan mes Pemkap Lobong yang ada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat bisa segera dilelang demi meningkatkan pendapatan daerah tahun 2024. Kepastian ini menyusul sertifikat pengganti yang dinyatakan hilang. Beberapa waktu lalu sudah diterbitkan ATR BPN setempat. Pemkap akan melakukan proses balik nama sertifikat sebelum dilakukan pelelangan. Dijelaskan Kepala BKD Lobong, Eris Rosadi. Pemkap Lobong pada tahun ini sudah menargetkan pendapatan daerah dari lelang mes ini bisa menebus 20 miliar rupiah. Dana asal lelang nantinya akan dijadikan bangunan rumah singgah yang diperuntukkan kepada warga Kabupaten Lobong yang ada di Kota Bengkulu. Memang sementara kita sedang lagi proses balik nama untuk seluruh sertifikat yang ada di mes Pemda kita yang ada di Bandung. Nah, sementara kan dari yang kita pegang masih ada 4 sertifikat dan 4 sertifikat lagi sedang kita urus ke pihak BPN terhadap pembuatan sertifikat baru. Karena kemarin kan kita sudah mendapatkan surat keterangan hilang dan menunggu prosedur dari BPN Bandung. Kalau seandainya itu sudah terbit semua mungkin kita akan melakukan lelang sekali. Sebelumnya KJPP telah melakukan penilaian terhadap mes tersebut dan ditaksir nilai aset Pemkap di lokasi itu mencapai 15 miliar rupiah.